Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Santi Santi Om Salam bajikan Selamat bertemu kembali dengan tutorial saya Channel saya Lukman Hakim M9 Channel yang sangat bermotor hidup pendidik dan pendidik hidup berbagi setiap hari mengembangkan manfaat mengharap retonya oke pada kali ini Lukman Hakim channel akan memberikan satu tutorial tutorial tentang bagaimana data tunggal tapi sekali lagi jangan lupa di subscribe dulu ya yang belum jangan lupa ini gratis saja dan insya Allah Anda akan dapat manfaat dari ilmu yang dijadikan pada baik anak-anak kita lanjutkan ya kita lanjutkan saya sekurut ya oke kita pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai rata-rata atau min data tunggal yang menuju data berkelompok jadi data tunggal ini untuk pendahuluan yang sudah kita bahas dalam video pertama kemarin video sebelumnya kemudian kita lanjutkan dengan data berkelompok sebelum menuju data berkelompok kita akan menuju atau membahas satu data yang merupakan transisi yaitu data berbukir oke baik ukuran pemusatan data kemarin sudah nilai tunggal dari data yang Anda memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai di sekitar mana data itu memusat itu ukuran sehingga disebut ukuran pemusatan data serta hal itu dianggap mewakili seluruh data baik kita mulai dengan rata-rata apa rata-rata definisinya saya ingatkan sekali rata-rata adalah jumlah data atau jumlah bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan jadi jumlah ini merupakan kata kunci jumlah bilangan dijumlahkan berarti banyaknya berarti jumlah bilangan itu biasa dilemahkan dengan sigma jadi sigma apa sigma banyaknya data sigma x jadi x itu data jumlah data dibagi banyaknya data untuk n data tunggal yang mudah oke apa tadi sigma fx atau sigma x dibagi n contoh yang mudah x ini simpul rata-rata ini data tunggal seperti video sebelumnya sigma x banyaknya data dibagi n adalah banyaknya data ini jumlah data n adalah banyaknya data untuk nilai rata-rata dari data berikut agar kita dengan mudah menggunakannya jumlah data jumlahkan semua berarti banyaknya data tinggal dihitung jumlah data tinggal jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 banyaknya data tadi kita sudah nilai 2 1 2 3 4 5 sehingga semangat 20 bagi 5 kita udah untuk data tunggal saya kira tidak perlu dipanjang untuk mengantar saja selanjutnya kita akan menuju data berbobot data berbobot ini merupakan ada data tunggal sekaligus juga merupakan data majmuk atau data berkelompok walaupun tidak ada kelompoknya tapi sudah berbobot ada frekuensinya sehingga bisa digolongkan data tunggal maupun data berkelompok sama X rata-rata karena ada bobotnya ada frekuensi maka tadi sigma X ditambah sigma F kali oke sigma F kali X sigma jumlah dari frekuensi kali bobotnya jumlah data kali bobotnya itu frekuensi bagi jumlah frekuensi atau banyaknya frekuensi contoh yang paling mudah baik berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama satu minggu tercatat pada tabel berikut ini kita tampilkan tabelnya dulu sudah dipahami soalnya bisa sih pendahulannya bisa dilihat dulu oke akhirnya rata-rata paket dalam minggu tersebut adalah kita disuruh menghitung rata-ratanya berapa yang beratnya 5 kilo ada banyaknya ada 6 yang berat 6 kilo ada 8 7 ada 12 8 ada 40 berapa rata-rata paket dalam seminggu dari data paket yang diterima oleh perusahaan tersebut misalnya kita pilih rata-rata ini langsung kita hitung dengan rumus matematika sigma f kali e sama dengan dibagi sigma f atau e rata-rata sama dengan sigma f kali e sama dengan dibagi sigma f oke e nya tadi masih berkelompok maka kita harus tentukan dulu beratnya ini dilihat sigma f kali e e nya apa beratnya ini f nya frekuensi f kali e 6 kali 5 8 kali 6 dan seterusnya di jumlahkan sigma f untuk membaginya 1 9 maka akan kembali pada rumus yang tadi sigma f kali e sigma jumlah jumlah f kali e ada 194 jumlah variasi 30 kita tinggal masukkan sigma f kali e sama dengan berapa anak-anak 194 dibagi nah 194 dibagi 30 sigma f kali e 194 sigma f 30 mudah kan ini data berbobot baik kita lanjutkan dengan rumus yang sama kita akan menuju data berkelompok oke jadi rata-rata berat paket 6,47 ini sudah menuju data berkelompok anak-anak ya kita selanjutnya akan menuju data berkelompok baik nah rumusnya masih sama x rata-rata tadi sama dengan sigma f kali e sigma f kali e per sigma e sama saja dengan data berkelompok oke saya berikan contoh yang gambaran yang lebih mudah sebalik kita bisa pahami data berkelompok tertentukan min atau nilai rata-rata tes matematika 20 orang siswa sebagaimana pada tabel berikut ini ya sebagaimana ini tabelnya kita munculkan nah ini tabelnya oke ini yang dimaksud data berkelompok anak-anak jadi kemurusan sekalian 3 siswa yang memperoleh nilai 3 sampai 4 ternyata ada 2 orang ini dikelompokkan supaya mudah kelompok siswa yang mendapatkan nilai 7 sampai 8 ternyata ada 8 kita disuruh mencari rata-rata berapa sih dari 20 siswa ini akhirnya kelas itu kelas itu 20 siswa yang ikut ulangan itu rata-ratanya berapa maka kita menggunakan perumus rata-rata dari data berkelompok ek rata-rata sepertinya sigma f kali ek per sigma f apa yang belum ada disini kalau tadi f kali ek eknya belum ada maka diadakan ditambahkan satu kolom sehingga ada nilai ek bisa dikalikan dengan f bagaimana caranya ek ini ada titik tengah kita munculkan 3 kali 4 ini dijumlahkan 3 kali 4 3 tambah 4 bagi 2 5 tambah 6 bagi 2 sehingga jumlahnya akan ditambah pada ditambah berikuti setelah eknya ketemu penjumlahan dari ek maka kita tinggal kalikan f kali ek f kali ek 2 kali 3 kemal 5 7 4 kali 5 kemal 5 22 6 kali 5 9 kemal 5 7 setelah kita jumlah maka fnya sudah tahu kita 20 orang siswa langsung sejumlah f kali eknya kita jumlah 1 sehingga dengan mudah kita bisa menghitung nilai rata-ratanya bagaimana sigma f kali ek ini jumlahnya tinggal lihat sigma f jumlah ini maka tinggal menulis ekra rata-ratanya adalah nah 146 jumlah ini dibagi 20 maka berapa nilainya tinggal hitung sendiri kan gampang ini porogapet aja kalau diambil satu angka di belakang koma bisa di lihat ini hasilnya saya tutupi kepalanya mana-mana bisa lihat jadi 7,3 kalau dua angka satu angka di belakang koma mana-mana bisa mengambil dua angka sangkut dua angka cukup nah ini contoh cara mengerjakan data berkelompok baik anak-anak saya kira dengan singkat tutorial singkat ini kita akan mudah menguanggap data berkelompok setelah ini kita akan lanjut dengan video-video sesudahnya tapi jangan lupa sekali lagi channel Luqman Hakim M9 di subscribe ya di subscribe nyalakan loncengnya insya Allah Anda akan dapatkan update video-video terbaru setiap sehari sehingga dapat ilmu yang bermanfaat pengetahuan yang bermanfaat setiap harinya dari jatuh